Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, aku Seda Puzzle Melanjutkan seri Octo Quadri untuk puzzle yang ke-10 Dan puzzle hari ini adalah Uneven Divide Dan kita hari ini punya killer sudoku dan juga beberapa peraturan kroki kembali Dan menariknya untuk killer sudoku disini Mungkin penjumlahannya bakal memiliki logika yang sedikit berbeda ya dengan sudoku yang biasa Karena disini kita masih belum terlalu tahu gitu Untuk penjumlahan-penjumlahan ini bisa berinteraksi seperti apa pada gridnya Tapi nanti kita akan lihat bagaimana logika-logika untuk puzzle hari ini Oke dan mari kita langsung saja untuk lihat dari paturannya Dan kalau kalian ingin berpuzzle juga, link puzzlenya ada di deskripsi video di bawah Oke, paturannya adalah aturan Octo Quadri berlaku Jadi kita harus menempatkan 8 angka dari pilihan 1 sampai 9 Pada setiap peta kosong sehingga masing-masing angka tersebut muncul tepat 2 kali Jadi kalau ada angka 4, angka 4 bakal muncul 2 kali di puzzle ini Kalau ada angka 5, angka 5 bakal muncul 2 kali Dan seterusnya hingga nantinya seluruh angka pada grid ini telah dipenuhi dengan angka Dan kemudian tapi tidak boleh ada angka yang berulang pada suatu baris, pada suatu kolom Dan pada suatu kotak 2x2 Kemudian kita punya killer disini dimana angka di dalam sangkar tidak boleh berulang Dan harus berjumlah sesuai dengan total yang diberikan Jadi angka di setiap sangkar ini, dia harus berbeda semua Dan kalau ada jumlah total yang diberikan, maka dia harus berjumlah sesuai dengan total yang diberikan Misalkan 3 angka disini, itu harus berbeda semua angkanya Dan berjumlah 11, berjumlah 9, dan seterusnya Kemudian untuk peraturan croquis, angka yang dipisahkan oleh titik putih memiliki setiap 1 Jadi ini contohnya adalah 2 dan 3, angka dengan setiap 1 Dan angka yang dipisahkan oleh titik hitam memiliki rasio 1 banding 3 Disini bukan 1 banding 2 lagi ya, ini merupakan 1 banding 3 Misalkan adalah 2 dan 6, rasio 1 banding 3 Dan juga tidak semua titik diberikan Jadi intinya kita hanya punya informasi positif saja di puzzle ini Oke, dan mari kita langsung saja untuk research timer-nya Dan mulai bermain puzzle-nya Oke, disini ada sebuah sangkar yang lumayan panjang ya Untuk berapa banyak petak yang berada dalam sangkar tersebut Dan ini ya, apakah dia harus memiliki semua angka yang ada di octo quadri ini gak sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dan ini merupakan 8 petak Berarti karena kita memiliki puzzle octo quadri Dimana kita memilihnya dari 9 angka kan ya 1 sampai 9 Dan kita hanya memilih 8 angka saja untuk kita masukkan pada puzzle ini Jadi nantinya dari 8 angka tersebut Dia semuanya harus muncul masing-masing 1 kali pada sangkar ini Karena ini merupakan sangkar yang 8 petak Maka dia harus memiliki semua angka 8 pilihan kita disini Oke Lalu Berarti kalau misalkan Ya, berarti kalau misalkan kita memiliki Kita kan memilih dari 8 angka tersebut Dan masing-masing angka tersebut akan muncul 2 kali kan ya Jadi bakal ada 16 angka Pada puzzle ini Berarti untuk petak-petak yang tersisa itu merupakan 8 angka kita yang tersisa gak sih? Karena misalkan angkanya 1 sampai 8 kan ya 1 sampai 8 bakal muncul 1 kali di seluruh petak ini Berarti nantinya untuk angka-angka yang tersisa 1 sampai 8 yang harus muncul 2 kali Itu nantinya bakal muncul masing-masing 1 kali disini Kalau ada angka 1 disini Angka 1 yang kedua bakal muncul di petak di luar sangkar tersebut Karena sangkar disini gak boleh ada angka yang berulang Oke Jadi ini bakal memuat seluruh angka yang berbeda semua juga ya ternyata ya Oke Makanya kenapa namanya uneven divide kali ya Ini membagi wilayah ini Wilayah pada grid ini menjadi 2 bagian gitu Dimana dia harus sebagai extra region disini Oke Oh Oh bentar 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 29 Iya 7 dan 9 gak sih Kayaknya untuk Ya kita bisa membuat sebuah penjumlahan sedikit deh kayaknya ini Ternyata logikanya masih mirip-mirip dengan logika killer ya Untuk logika 45 bisa kita terapkan juga di puzzle ini Karena untuk angka 1 sampai 9 Kalau kita jumlahkan itu harus berjumlah 45 kan ya Dan di puzzle ini menariknya seluruh angka disini Itu jumlah totalnya adalah 29 Kita punya 11 tambah 9 tambah 9 itu berjumlah 29 Berarti ini adalah 6 angka kan ya Ini adalah 7 angka 1,2,3,4,5,6,7 Berarti Dari Total 45 kita yang berisi 9 angka Kita butuh 7 angka tersebut berjumlah 29 Dan kita tersisa 2 angka lagi Dan Kalau misalkan Untuk berjumlah 45 lah berarti Berarti kan dari 9 angka tersebut 7 angkanya berjumlah 29 Maka 2 angka lagi yang tersisa berjumlah 16 kan ya Agar 29 Tambah 16 berjumlah 45 Jadi 2 angka yang tidak muncul pada area ini Itu harus berjumlah 16 Yaitu Hanya bisa 7 tambah 9 Gak ada cara lain Jadi Salah satu dari angka 7 dan 9 tersebut Dia harus muncul disini Dan salah satunya lagi adalah Angka yang tidak muncul pada Area sini Dan Tidak muncul pada grid ini lah Jadi kalau misalkan ini berjumlah 29 Kita punya angka 7 misalkan yang muncul juga pada puzzle ini Dan angka 9 yang merupakan Angka yang kita buang dari puzzle ini Kita gak menggunakan angka 9 Sama juga kalau ini adalah 9 Berarti kita membuang angka 7 Dan angka-angka yang tersisa itu harus disini Sehingga bisa 29 Tambah 9 Tambah 7 Berjumlah 45 Yang merupakan penjumlahan dari 1 sampai 9 Oke Jadi Berarti kita tahu Angka-angka disini itu adalah 1 2 3 4 5 6 Dan 8 ya Sudah pasti Area 7 dan 9 Salah ini harus Harus ini satu lagi adalah angka kita buang Jadi itu lumayan menarik sih Karena sekarang disini ya Berarti ya dia gak mungkin Menggunakan angka 7 lagi Tidak ada angka 7 lagi pada Area ini nantinya Jadi ini antara 1 8 3 3 6 Atau 4 5 Ini juga sama 1 8 3 6 Atau 4 5 Untuk perjumlah 9 Berarti 2 2 sudah pasti bakal ada disini ya Ada area sini yang harus muncul 1 1 sampai 6 Sama angka 8 Dan 2 kali lagi yang tersisa Itu harus perjumlah 9 Berarti untuk perjumlah 11 Jadi Ya Kayaknya Jumlah 9 itu kan ada 3 cara kan ya Di area sini Berarti tidak mungkin 2 dan 7 Karena tidak ada angka 7 disini Dan 1 8 3 6 4 5 Salah satu dari penjumlahan tersebut Akan digunakan disini Salah satu dari penjumlahan tersebut Akan digunakan disini kombinasinya Salah satu lagi bakal ada di 2 angka disini Untuk menemani angka 2 kita Jadi itu adalah 3 kombinasi Untuk perjumlah 9 Yang nantinya Di area sini juga harus Berada semua angkanya tadi Oke Tapi gimana caranya kita bisa menentukan hal itu ya Hmm Oke Dan menariknya ada sedikit geometris Yang bisa kita lakukan disini ya Kayak misalkan angka pada petak ini Angka pada petak ini Dia harus muncul disini nantinya Oleh Geometrisnya Karena angka disini Kita harus muncul 2 kali Dan angka tersebut Pasti harus muncul pada petak hijau Tadi kan Salah satu dari angkanya Akan muncul di petak ungu Satu lagi bakal muncul di petak hijau Untuk muncul 2 kali Jadi angka disini Gak boleh berulang pada kolomnya Atau barisnya Atau di boxnya Jadi dia hanya mencari tempat Di hijau yaitu disini Jadi ini adalah 2 angka yang sama ya Jadi ini harus 7, 9 Dan ini harus terhubung dengan 7, 8, 9 Tapi kita tahu tadi pada petak ungu Di area sini Gak boleh ada angka 7 dan 9 Makanya bisa angka 8 disini Wow Oke Oh dan Ya ini juga harus angka 8 sih Karena 7 dan 9 disini Gak mungkin dong terhubung dengan 6 7 atau 9 juga Untuk memiliki salah satu Jadi ini harus 8 juga Lalu Gak gak Sorry Salah salah 7, 8, 9 itu masih 7, 9 itu masih bisa terhubung dengan 6, 7, 8, 9 Dan ini 6, 7, 8, 9 Hampir Hampir ada kesalahan disitu Tapi ini gak mungkin 7 atau 9 tadi ya Karena 7 dan 9 itu gak boleh terhubung Jadi ini bukan 7, 9 Dan ini juga bukan 7, 9 sekarang Jadi ini harus 6 atau 8 Dan ini berarti bukan 2 lagi ya sekarang Dan 2 disini ditemani dengan Salah satu angka dari 8, 1 Atau 6, 3 Agar berjumlah 9 nantinya 2 tambah 9 Jadi ini harus 2, 3, 1 Harusnya harus 2 Oke Dan ini adalah angka yang sama ya Mereka kalau ini adalah 2, 2 nya 9 Berarti ini hanya bisa 8 ya Tapi kayaknya masih Gak ada permasalahan disitu Oke Mungkin di Titik hitam disini kali ya Titik hitam itu kemungkinannya apa sih Untuk memiliki rasio 1 banding 3 ya Dia bisa aja 1, 3 2, 6 Atau 3, 9 Gak ada cara lain Berarti dia gak bakal pernah bisa memiliki 4, 5, 6 lah ya Ya kan 1, 3 itu masih oke 2 Gak, sorry 1, 3, 2, 6 Dan 1, 3, 2, 6 Dan 3, 9 berarti ya Berarti 4, 5, 7, 8 Itu gak bakal pernah ada di rasio 1 banding 3 1, 3 2, 6 Dan 3, 9 4, 5, 7, 8 gak bakal pernah ada Jadi ini gak mungkin 4, 5, atau 8 Dan kalau ini 1 Dia hanya bisa terhubung dengan angka 3 Kalau 3 dia masih bisa terhubung dengan 1 atau 9 Nah ini kenapa 4 juga tadi gak ada kan ya Coba-coba Tadi saya 4, 5 6 masih mungkin disini Eh enggak 4, 5 6 6 yang masih mungkin ya 4, 5 4, 5 Dan 8 itu gak ada 1, 3, 6 masih mungkin Oke, oke Agak bingung sendiri saya ya 1 ini terhubung dengan angka 3 saja 3 hanya bisa terhubung dengan 2 atau 9 Dan 6 sini hanya bisa terhubung dengan 3 sini hanya bisa terhubung dengan 1 atau 9 Dan 6 sini bisa terhubung dengan angka 2 Oke Lalu 3, 6 sini ya Oke Hmm Ini gimana caranya ya Oh oke 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 Tapi ini bukan 9 lah ya Kita bisa melakukan eliminasi hal tersebut Karena Salah satu dari angka 9 atau angka 7 itu harus Tidak kita Gunakan pada puzzle ini Jadi gak mungkin ada Kalau ini angka 9 ini bakal 7 Dan kita menggunakan 2 angka tersebut Padahal kita tahu salah satunya tidak akan muncul di puzzle ini Jadi ini gak mungkin 9 lagi Jadi ini antara 1, 3 Atau 6, 2 ya kemungkinannya Oke Hmm Kalau ini adalah 1, 2, 3 Berarti ini harusnya membantu lah ya 1, 2, 3 disini hanya bisa terhubung dengan 1, 2, 3, 4 Berarti ini harus 1, 2, 3, 4 Gak mungkin 5, 6, 8 Dan Hmm Gak tahu sih disini membantu atau enggak ya Cuma disini karena 1, 3, 4 Maka ini harus 5, 6, 8 Untuk berjumlah 9 disini 5, 6, 8 Ini membantu gak sih Kalau ini 6, 8 Berarti ini hanya bisa 5, 7, 9 ya Untuk terhubung agar memiliki selisih 1 Oke 5, 7, 9 Oh dan tapi kita tahu ya Tadi 7 dan 9 gak mungkin ada lagi di puzzle ini Ya ya disini-sini Karena Di Betaki jauh kita Kita sudah Kita sudah menemukan semua angka 7 atau angka 9 kita lah Puzzle-nya bakal disini Satu lagi bakal disini Dan kita tahu Kalau ini dulunya adalah 7 Angka 9 gak bakal pernah ada lagi di puzzle ini Kalau ini adalah 9 Angka 7 gak bakal pernah ada lagi di puzzle ini Jadi kita sudah menemukan Semua angka 7 dan angka 9 kita pada puzzle ini Jadi gak mungkin ada angka 7 dan 9 lagi Jadi ini harus 5 Dan 5 disini hanya bisa terhubung dengan angka 6 Dan 6 sekarang hanya bisa terhubung dengan angka 7 saja Untuk memiliki selisih 1 Jadi ya kita tahu ini adalah 7 Tapi ini masih belum tahu Berarti bisa 6 atau 8 disitu Cuma kalau ini 6 Berjumlah 9 dengan angka 3 Maka ini harus 2 dan 3 Ini gak mungkin 3 lagi 1, 8 atau 4, 5 Ini gak mungkin 6 Dan 5 disini 5 atau 8 Kalau ini 8 Kita harus terhubung dengan 7 atau 9 Tapi kita tahu tadi gak bakal pernah ada lagi Jadi ini harus 5 Terhubung dengan 4 atau 6 Dan 5 Terhubung dengan angka 4 Terhubung dengan 9 4, 4, 5, 6, 6, 2, 2, 2 Dan sekarang tinggal Di sini ya Di area sini Kita tahu 4, 5, 5 sudah disini 3, 6 sudah disini Maka kita butuh 1, 8 Dan 8nya harus disini Dan 1nya harus disini Luar biasa banget 1 harus terhubung dengan angka 3 Untuk rasio Dan ini Gak mungkin 6 oleh sudoku Maka menjadi 8 3 membuat ke atas 3 oleh sudoku kita Dan disini kita butuh Angka 1, 2, dan 4 Yang belum muncul Pada petak hijau kita Gak ada angka 9 Berarti di puzzle ini Dan 2, 4 oleh sudoku Buat ini 1, dan 2 di boxnya Kita butuh 4 dan 2 Seperti ini Dan puzzle selesai Oke itu sudah video Solve saya untuk uneven divide Puzzle yang sangat keren banget Bisa membagi grid ini Menjadi 2 bagian Yang harus berisi Kumpulan 8 angka kita 1 kali di masing-masing area tersebut Dan juga masih ada sedikit Unsur killer sudoku Yang biasanya kita bisa dapatkan Di sudoku yang biasa Dengan menggunakan logika 45 Kita tahu 2 angka Yang tidak muncul Pada area ini Harus berjubah 16 Dan hanya bisa 7 dan 9 Sangat menarik banget Kalau menurut saya Untuk pembuatan dari puzzle ini Dan sangat seru banget Untuk dimainkan Oke terima kasih sudah menonton video hari ini Kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa like Dan subscribe Dan sampai jumpa Di video berikutnya